Dan pemirsa saat ini keluarga korban sedang menggelar pengajian tahlilan di hari ketujuh. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, ada rekan kami Dairizky Orta yang berada di rumah duka Kampung Jati, Cikarang Utara. Dan Dairizky silahkan dengan laporan Anda. Baik Yulfi, selamat malam. Pasca kejadian yang melipas salah satu keluarga di kawasannya Cikarang, Kampung Jati ini, istri dari almarhum Muhammad Al-Zahra ini menggelar tahlilan atau pengajian untuk mendoakan almarhum Muhammad Al-Zahra yang menjadi korban di Aniaya di kawasan Babelan, Bekasi pada seminggu yang lalu. Dan memang untuk keluarga sendiri ini telah mengadakan tahlilan dan juga pengajian ini dari tadi sekitar pukul tujuh malam tadi. Dan ini masih terlihat para warga dan juga masyarakat serta kerabat masih berkumpul di sini untuk memberikan doa dan juga masih menghibur dari keluarga Muhammad Al-Zahra ini. Dan untuk tadi juga beberapa keluarga juga sempat kami wawancarai, begitu pun mereka juga sangat menyayangkan adanya kejadian yang menimpah Muhammad Al-Zahra yang dikeroyok masa pada saat itu. Dan mereka juga menyayangkan perlakuan pelaku yang main hakim sendiri terhadap korban yang saat ini ada beberapa pelaku yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Dan informasi sementara yang kami dapatkan, besok sekitar pukul 8 pagi di tempat pemakaman umum dari Muhammad Al-Zahra atau Zoya ini akan dilakukan identifikasi dan juga otopsi lanjutan dengan cara menggali atau membokar makam yang berada tepat tidak jauh dari rumah duka di kawasan Kampung Jati, tepatnya di RT 4, RW 5, Kampung Jati, Cikarang Utara. Dan nantinya besok akan diketahui atau kepolisian akan mencari tahu apakah akan melakukan identifikasi lebih lanjut setelah membokar dan juga akan mencari tahu akibat dan juga sebab pelaku ini menganiaya korban secara hidup-hidup dan juga keji. Demikian, Yulfi kembali ke Anda. Terima kasih dari Seki Orta, melaporkan langsung dari rumah duka selamat kembali bertugas.